Tahun Baru Berguna juga soal arah kiblat Berguna pula soal benang dalam Karena kalau nanti menentukan Apa Bulan sudah wujud atau belum kan Tergantung terbenangnya matahari Itu ya Masalah matahari tadi Lalu Bapak Ibu Merujuk kembali kepada Apa ini Ipsak Kalau Ipsak sebenarnya Ini kan dalam diskusinya begitu 10 menit menjelang subuh Kalau Ipsak sebenarnya bisa kan Waktu subuh itu sendiri Waktu acara teman nasional Saya coba dengan beberapa teman Bagaimana kata Ipsak ini Dihilangkan saja Tapi ini karena sudah dibang Pulau tahun dan tunak muda Sebab Ipsak itu kan subuh itu sendiri Menahan mulai terbit pajar Sampai terbenang matahari Pajar itu kan subuh Nah disini pula Kata subuh ini kan Kita pula yang memakai Mungkin ya Kalau misalnya kita nanti Memuzahkarakan Bisa di Sumatera Di sore, jam malam Penanggalan dan seterusnya Musim juga selip berganti Sekarang dari mana pula Hidungan Setahun Hijriah Adalah kepatuhan bulan Mengelilingi bumi Rata-rata 29 setengah Terbulannya Tapi kan ada penanggalan 29 setengah Mungkin tidak ada Ya jadi 29 30 29 30 Kapan ada 30 29 Disinilah ada Kepastian menurut Ilmu Hisa Kalau 30 saja Kan mungkin 29 saja berturut-turut Memang sekali-kali Ada 29 berturut-turut Kalau menurut Kehitungan Apa Disaknya Terbisa saja 30 berturut-turut Tapi itu sangat jarang Yang urutin itu kan 29 30 Sebenarnya kan 29 setengah Tapi menanggalkan 29 setengah Kan tidak ada Bumi Dikilir ini oleh Bulan Bulan kecil Malah empat kali Lebih kecil daripada Bumi Tapi kok bisa Sama besar Terlihatnya Tak kalah bulan Purnama Dan matahari Besarnya Benyimbang Begitulah Maha cerdasnya Allah Meletakkan Jarak satu sama lain Sehingga Dia itu Berbanding Besarnya Si bulan Walaupun dia kecil Tapi dia tidak terlalu jauh Sehingga dia bisa Mengimbangi Besarnya Matahari Matahari Sama besar Tapi dia Sama di jauh Gila dari bumi Sehingga dia Besar-besar Salayanglah Daripada bulan Si matahari Dalam waktu 29 setengah Kali 12 Atau bulan Sudah 12 kali Mengelilingi bumi Selama setahun Selesai tugas bulan Dalam waktu 354 hari Dari sinilah Hitungan Satu muharam Sampai Akhir Zulijjah Jadi jawaban Kebetulan Dari mana Penghitungan Setahun Komariah Atau setahun Hijriah Adalah Dari Kepatuhan Bulan Mengelilingi bumi Selama setahun Rata-rata 29 setengah Terim